selamat datang di gajet tener korea japan tailiner tempatnya cerita alur film korea jepang dan Thailand kali ini kita akan menceritakan alur film dari Jepang yang berjudul lesson of the evil film bergenre thriller horror keluaran tahun 2012 ini menceritakan tentang seorang guru tampan dan baik hati yang ternyata adalah seorang psikopat ulung dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung cus ke ceritanya scene diawali di sebuah keluarga dimana ayah dan si anak perempuan sedang membicarakan si anak laki-laki yang telah melakukan sesuatu entah apa itu yang membuat ayahnya ini ingin mengusirnya lalu si anak laki-laki ini dalam keadaan bugil naik ke lantai atas menghampiri ayah dan kakaknya dia juga membawa sebuah pisau udah ketahuan sih dari sini kalau dia ini seorang psikopat lalu ia pun perlahan membuka pintu kamar dimana ayah dan kakaknya ini mengobrol dan terlihat dari raut muka kakaknya kakaknya ini seperti ketakutan dan setelah itu tidak diceritakan lagi bagaimana keadaan si ayah dan kakaknya ini lalu scene berpindah ke sebuah sekolahan ada guru-guru yang sedang rapat tentang dugaan ada kecurangan dalam ujian seorang guru bernama hasumi yang diperankan oleh hideyakito dia berencana untuk mengecawakan sinyal jaringan HP jadi ini akan meminimalisir kecurangan menggunakan HP dalam ujian dia berniat untuk meminta bantuan pada guru yang mengurus ruang radio sekolah guru ini bernama suri yang diperankan oleh Mitsuru Fukikoshi Suri ini adalah guru yang aneh dipandangan teman-teman kerjanya maupun murid-murid tapi ternyata kebanyakan guru tidak setuju dengan unsul hasumi hasumi ini sendiri adalah guru yang populer karena ketampanan dan kebaikannya dia juga guru yang asik dalam mengajar lalu ada tiga orang murid yang sedang berbincang ada Reika yang diperankan oleh Fumi Nikaido Keisuke yang diperankan oleh Shoto Sometani dan Yui Chiro yang diperankan oleh Kodai Asaka mereka berbincang tentang kecurangan dalam ujian yang ternyata salah satu dalangnya adalah Keisuke suatu hari ada orang tua murid yang protes ke sekolah karena anaknya tiba-tiba juga seperti sedang trauma tapi pihak sekolah tidak menemukan hal apapun yang terjadi pada anak itu oh iya anak ini bernama Rina yang diperankan oleh Takemi Fujii saat pelajaran olahraga Reika melihat teman sekelasnya mojok di suatu ruangan dengan seorang guru sepertinya pingin mabar ML oh iya gurunya ini sama dengan pemeran seri Zawa temannya Genje Hora di Crow Zero disini dia bernama Shibahara yang diperankan oleh Takayuki Yamada di sisi lain ternyata Suri sedang mendalami ilmu psikopatologi lalu Shin berpindah ke Asumi yang sedang berlari keliling komplek bukan komplek juga sih ya pokoknya lari biar sehat lah lalu tiba-tiba dia berhenti di rumah yang terlihat sudah terbengkalai dengan sebuah mobil pickup tua di halamannya Hasumi pun masuk ke sana entah ngapain Oh iya ingat juga dua gagak ini ya pokoknya ingatin aja Oke udah ingat sip besok paginya ternyata Asumi membawa pickup yang tadi ada di halaman rumah terbengkalai itu berarti dari sini kita sudah tahu ya kalau rumah itu ternyata rumah tinggal Hasumi lalu Reika dan temannya memberi tahu pada Hasumi tentang temannya itu kemarin yang mabar emel dengan Pak Shibahara sepulang sekolah Hasumi pun langsung menanyakan pada muridnya ia bernama Mia yang diperankan oleh Erina Mizuno Mia berkata kalau dia sebenarnya melakukan sesuatu kejahatan di suatu toko dan kebetulan Pak Shibahara melihatnya dan ternyata dia juga merekam kejadian itu lalu rekaman itulah yang dijadikan Shibahara untuk mengancam Mia agar dia bisa terus-terusan mengajak mabar ML bareng mungkin Mia memang jago main ML namanya juga udah Mia lalu Hasumi menyuruh Mia untuk jujur dan meminta maaf ke pemilik toko dan mengirim SMS ancaman balik pada Shibahara atas perbuatannya selama ini besoknya ada sebuah ujian dan keputusan kepala sekolah jadi hanya mengumpulkan HP ke guru untuk memastikan kalau murid-murid tidak ada yang curang tapi ada satu murid bernama Tade yang diperankan oleh Kenta berkata kalau HPnya tertinggal di rumah Hasumi pun cuma mengiakkan dan ternyata betul saja saat ujian berlangsung Tade membuka HPnya ia ternyata menunggu jawaban dari Keisuke yang ada di kelas lain tapi ternyata sinyal dari jaringan HP di sekitar sekolah sedang dikacaukan yang padahal kepala sekolah sudah tidak menyetujui cara itu alhasil Keisuke pun langsung disayuri oleh Tade dan kawan-kawan Keisuke yakin kalau pengacauan sinyal jaringan HP itu adalah ulah Suri si guru aneh pengurus radio sekolah tapi ternyata Suri menguping pembicaraan Keisuke lalu ia berkata kalau dia bukanlah orang yang mengacaukan sinyal jaringan HP di sekitar sekolah dia pun lalu pergi kembali ke Hasumi dia sedang tidur dengan keadaan telanjang yang berarti makin meyakinkan kalau Hasumi ini adalah si anak yang tadi ada di sini awal Oh iya ingat dua gagak ini kan dua gagak ini diibaratkan sebagai hagin dan Munin dimana dalam mitologi Nordic hagin Munin ini adalah gagak pembantu Odin untuk memantau keadaan bumi besoknya di sekolah dalam kelas IPA gurunya memperkenalkan alat kejut jantung untuk pertolongan pertama malahan pas praktek tiba-tiba ada satu murid yang ide dia taruh alat kejutnya itu di burungnya dan langsung ngecerit lalu gurunya berkata kalau ini semua bakal terekam karena alat ini sudah dilengkapi dengan perekaman suara hari itu juga orang tua Rina kembali ke sekolah dia menemukan beberapa komentar-komentar negatif di media sosial anaknya disitu tertulis username nya adalah Tade lalu setelah pulang dari sekolah Hasumi berlari lagi dia melewati rumah Rina seketika dia berhenti dan memperhatikan botol-botol yang berisi air di sepanjang pagar rumah Rina botol berisi air begini katanya bisa untuk mengusir kucing lalu besoknya Mia tiba-tiba meminta Hasumi menemuinya sepulang sekolah saat pulang sekolah mereka pun lalu bertemu di atap sekolah ternyata Mia menyatakan cintanya pada gurunya itu dia pun langsung mencium Hasumi dan ternyata Hasumi juga ada rasa Hasumi akhirnya mencium balik Mia saat cium-ciuman tiba-tiba terdengar suara dari sekitar atap mereka pun langsung kemudahan lalu Mia keluar dari sana Hasumi menanyakan siapa yang ada di sana dan keluarlah Tade lalu Hasumi bertanya apa tadi melihat apa yang dilakukannya tadi tadi menjawab tidak melihatnya karena dia tadi tidur Hasumi pun sebenarnya tidak percaya tapi dia membiarkannya malamnya di depan rumah Rina ada ayahnya yang kesal karena Rina belum pulang juga dia pun membuang puntung rokoknya yang masih menyala itu lalu masuk ke dalam rumah ternyata puntung rokoknya itu berguling ke salah satu botol yang berisi air di depan rumahnya itu rokok itu lalu menyundut botol itu dan buf botol itu langsung terbakar apinya pun langsung meremet ke botol lainnya membuat rumah Rina terbakar hmm ada yang aneh air masa terbakar ternyata hasil identifikasi kepolisian mengatakan kalau ada orang yang mengganti isi botol itu semua dengan minyak tanah tetapi untungnya Rina tidak kenapa-napa karena dia tidak ada di rumah lalu saat polisi itu semua ingin kembali ke kantor Pak Suri tiba-tiba menghampiri polisi itu lalu berkata tentang Hasumi yang pernah mengajar di sekolah lain dan dia seperti menenggaskan nama sekolah itu tapi dia tiba-tiba langsung pergi saat Suri berjalan kembali ke dalam tiba-tiba ada keisuke ia lalu menanyakan apa yang dia bicarakan ke polisi Suri pun berkata jujur lalu saat sore saat semua orang sudah tidak berada di sekolah lagi Hasumi memasukkan entah apalah itu ke dalam setiap stop kontak yang ada di ruangan sekolah itu malamnya ternyata terjadi skandal Sodom suka sama suka antara salah satu guru dengan seorang siswa tapi besoknya entah bagaimana caranya Hasumi ternyata sudah tahu tentang hubungan Sodom si guru ini dengan seorang murid Hasumi pun mengancamnya dia lalu memanfaatkan itu untuk meminjam rumah si guru ini untuk berduaan dengan Mia dan berakhir menemel bareng besoknya keisuke memberi hasil pencariannya tentang Hasumi kepada teman grupnya tapi reika merasa ada yang aneh dia pun menyuruh keisuke untuk tidak ikut-ikutan dalam hal ini di saat yang sama tade sedang bertengkar karena dia dicenggin oleh teman-teman sekolahnya kalau dialah dalang dari pembakaran rumah Rina Hasumi pun langsung memisahkan mereka dan membawa tade ke ruang guru dan akhirnya Hasumi mengajak tade untuk minum-minum tade pun mengiakannya karena mumpung dibayarin bro bukannya ngefly karena mabok tade malah ngefly ke kayangan malam itu juga dia sudah dipastikan sudah menjadi mayat yang berada di bungkusan yang dibawa pickup Hasumi scene pun flashback ke scene awal tadi dan ternyata benar ayah dan kakak Hasumi dibunuh oleh tangannya sendiri dia lalu mandi untuk menghilangkan darah lalu berpakaian lengkap dan mulai melukai dirinya sendiri lalu menelpon polisi kalau keluarganya diserang oleh seorang pembunuh hmmm dari kecil aja pembunuhannya sudah terencana alik-alik-alik-alik paginya saat Hasumi bangun dari tidurnya dia melihat salah satu gagak yang sering seperti mengintai dia hingga di perangkap listriknya dia pun langsung menyetrum gagak itu dan membuat satu gagak itu mati dan sekarang tersisa satu gagak lagi gagak yang masih hidup ini tiba-tiba satu matanya berubah menjadi putih oh iya yang masih hidup ini diibaratkan sebagai munin di sekolah Keisuke sedang berdiskusi dengan si guru aneh Suri Suri berkata biasanya kalau dia bertemu dengan seseorang akan muncul rasa kesal sendiri di dalam dirinya entah karena apa tetapi Hasumi ini berbeda dia tidak merasakan rasa kesal terhadap dirinya itu bahkan sampai 6 bulan pun dia tetap tidak merasakan kesal terhadap dirinya sendiri dan itu aneh dan karena itu ia pun mulai menstalking Hasumi mencari tahu segala sesuatu tentang Hasumi ia pun akhirnya jadi menemukan beberapa kejanggalan karena beberapa orang yang di dekatnya kebanyakan meninggal dan ternyata alat yang ditaruh di stop kontak tadi adalah alat rekord suara Hasumi pun mendengarkan semua percakapan antara Keisuke dan Suri hmm siap-siap dah dia berdua meninggoy saat Suri di kereta dalam perjalanan pulang Hasumi ternyata mengikutinya dan Suri berakhir meninggoy seperti dalam keadaan bunuh diri memang hebat si Hasumi ini besoknya sekolah mengumumkan kematian Suri kalau dia ini mati bunuh diri lalu Keisuke yang tahu ini adalah ulah Hasumi langsung kembali ke ruang kelas di mana dia kemarin berbicara dengan Suri dia mencari alat perekam suara itu tetapi di tengah pencariannya ternyata dia sudah diikuti Hasumi Reika yang melihat Keisuke tadi lari mencari Keisuke lalu ia berhenti di ruang Keisuke tadi berada tetapi cuma ada Hasumi lalu dia menanyakan Keisuke tapi Hasumi berbohong kalau dia tidak melihat Keisuke ternyata Keisuke sudah tidak sadarkan diri dan ditaruh di kolong meja guru malamnya ternyata Keisuke disandra Hasumi di sekolahan Hasumi menanyakan tentang kecurangan di ujian apa dia dalang dari semua itu awalnya Keisuke tidak mau menjawab tetapi karena dia takut disundut dengan solder panas dia pun akhirnya mengaku dan pertanyaan kedua Hasumi menanyakan apa ada orang lain yang tahu tentang sejarah kelam Hasumi selain Suri Keisuke pun menggelengkan kepalanya menandakan tidak ada yang tahu tapi padahal dia pernah membicarakannya dengan Reika dan Yuichiro karena Hasumi menganggapnya berbohong muka Keisuke pun langsung disundut dan disuruh berkata sejujurnya tapi Keisuke tetap tidak mengatakan yang sebenarnya dan ya Keisuke berakhir jadi mayat bolong-bolong yang langsung diangkut ke pickup milik Hasumi saat sampai di rumahnya Hasumi yang sedang tidur-tiduran tiba-tiba kedatangan seorang bule dia pun lalu mengingat masa lalunya saat dia sedang berkelia di Amerika ternyata bule ini adalah temannya dia sama-sama psikopat dia juga yang mengajarkan Hasumi menggunakan senapan tetapi suatu malam Hasumi malah memukul temannya itu sampai pingsan lalu membakarnya hidup-hidup dia melakukan itu karena visi mereka dalam membunuh berbeda dan ternyata Hasumi juga sudah menjadi buruanan di Amerika tapi entah bagaimana pola pikir si agen yang menangani Hasumi ini dia malah cuma seperti menyuruh Hasumi untuk keluar dari Amerika saja dan jangan kembali lagi ke Amerika tetapi ternyata itu semua adalah mimpi besoknya Hasumi dan Mia mabar ML lagi di rumah si guru Sodom tapi saat Mia mengecek tas Hasumi dia melihat HP tadi ada di sana setelah mabar ML Mia pun menanyakan kenapa HP tadi ada di Hasumi tapi Hasumi mengeles kalau HPnya tertinggal saat dia minum-minum makanya dia bawa lalu Mia juga menanyakan tentang komentar-komentar yang memojokkan KD di kasus pembakaran rumah Rina tapi Hasumi malah membalikan pertanyaannya dan terlihat di sini Hasumi merasa kalau Mia sudah curiga dengannya meninggoy kau Mia setelah pulang dari sana Hasumi langsung menulis surat berisikan seperti Mia yang sudah tidak tahan dengan perlakuan si guru cabul si Bahara lalu Shin berpindah ke malam hari selanjutnya angkatan Reika dan kawan-kawan senang mendekorasi ruang kelas untuk acara pameran yang dilakukan sekolah di sekolah itu seluruh siswa angkatannya berada di sana untuk saling gotong royong kecuali yang sudah meninggoy mereka juga akan didampingi oleh si guru cabul lalu Reika dan temannya lihat Mia sedang berjalan menuju atap sekolah teman Reika langsung ingin mengikutinya karena curiga Mia akan diapapakan lagi oleh Pak Sibahara tapi Reika tidak ingin ikut campur lagi lalu Mia pun sampai di atap sekolah ternyata dia ingin bertemu dengan Hasumi dimana saat itu Hasumi sudah siap untuk membunuh Mia Hasumi pun langsung memukul kepala Mia dengan batu besar yang dimasukkan ke kantong plastik Mia pun lemas tetapi masih sedikit sadar Hasumi langsung melepas sepatu Mia juga sidinya lalu langsung menaruh Mia di pinggiran atap bersiap menjatuhkannya sebelum dijatuhkan Mia menyebut nama Hasumi seperti tidak menyangka dengan perbuatannya lalu Hasumi dengan gampangnya berkata tidak apa-apa tidak apa-apa perlu peyang Hasumi langsung menyorokannya Mia pun terbang menuju akhirat saat Hasumi ingin keluar dari sana ternyata teman Reika yang kepo tadi sudah ada di depan pintu dia pun menanyakan Mia dan ya dia langsung meninggoy dan misi besar pun dimulai Hasumi pertama-tama mengunci pintu atap dengan alat yang dia buat lalu menelpon si guru cabul untuk ke sekolah karena ada masalah tentang murid partner Sodomnya setelah ditelepon Hasumi guru Sodom ini lalu menelpon muridnya itu tetapi tidak tersambung karena ternyata jaringan di sekitar sekolah itu sudah dikacaukan oleh Hasumi sambil menunggu guru Sodom itu Hasumi kembali ke rumahnya mengambil senjata untuk melancarkan aksinya itu lalu ia kembali ke sekolah dan menemui si guru cabul dia pun langsung dipukul pingsan lalu mengingkatnya Hasumi lalu menukar sepatunya dengan sepatu si guru cabul itu Hasumi pun mulai membunuh semua orang yang ada di lantai satu di ruang Ben ada tiga anak muridnya dan mereka bertiga langsung ditembak mati lalu ada dua orang lagi yang berada di lantai satu yaitu si Bahara dan satu orang murid klub Panahan si Ibaro pun langsung keluar dari ruangannya dan melihat Hasumi di koridor sekolah sedang memegang senapan saat si Bahara ingin menyerangnya tiba-tiba Hasumi mengeluarkan Sidi punya Mia dan langsung melemparnya ke si Bahara si Sibahara langsung mencium sidinya itu hmmm dia pun tahu kalau Sidi itu punya Mia Hasumi pun langsung menembaknya karena penembakan itu terjadi di koridor suaranya jadi terdengar sampai lantai atas lalu Hasumi langsung ke ruang radio untuk memberikan pemberitahuan kalau ada penjahat yang masuk ke sekolahan jadi diharapkan untuk tidak ke lantai satu mereka semua disuruh Hasumi ke atap sekolahan lalu mengunci pintu atap itu mereka pun panik ditambah lagi lampu di sekolah itu dimatikan semua oleh Hasumi sebagian besar murid langsung berlari ke arah atap sekolah walaupun mereka sudah diperingatkan oleh Reika lalu murid-murid yang tetap di lorong kelas bersama Reika beberapa ada yang ke lantai satu untuk mencoba menelpon polisi dengan telpon konvensional lalu yang lainnya membuat barikade dengan menutup pintu lorong lalu menumpuk barang-barang yang ada di sana di belakang pintu tapi sayangnya ternyata telpon konvensional yang ada di lantai satu itu juga sudah diputus oleh Hasumi karena mereka sudah di lantai satu mereka jadi ingin sekaligus mau keluar dari sekolah tapi ternyata Hasumi sudah menunggu di depan pintu sekolah dia pun langsung menembak seluruh siswa yang mau keluar dari sana lalu momen pembantaian itu dipakai siswa klub panahan ini untuk kabur dan ia pun berhasil keluar dari sana tanpa ketahuan Hasumi Hasumi lalu mencatat siapa saja murid yang sudah dibunuhnya lalu tiba-tiba bayangan teman sesama psikopat Hasumi muncul di senapan itu di bayangan Hasumi temannya ini menjadi serat-serat daging yang jadi bagian dari senapan itu temannya ini lalu mengingatkan Hasumi untuk melanjutkan pembantaiannya Hasumi langsung pergi ke tempat sebagian murid itu berkumpul yaitu murid-murid yang sedang terjebak di pintu menuju atap anak-anak itu langsung senang karena Hasumi datang tetapi seketika berubah karena Hasumi langsung memakai jas hujannya agar tidak terkena nonda darah lalu mulai menembaki mereka semua tanpa ampun saat mereka yang ada di sana terbantai semua ia langsung men-sweeping ke kelas-kelas dan langsung membunuh murid yang ia lihat lalu si murid klub panahan ini akhirnya bertemu dengan seseorang dia meminta untuk menelpon pihak kepolisian untuk segera datang ke sekolahannya itu tapi dia tiba-tiba kepikiran dengan ciwai kesukaannya jadi dia malah balik ke sekolah itu lagi untuk menyelamatkannya memang bucin-bucin ternyata si ciwai pujaan hatinya ini juga berniat untuk keluar lewat jendela dengan menggunakan tali tambang yang diikat sampai menjulur ke lantai paling bawah tapi karena tangannya tidak kuat lagi karena terluka dia pun terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi yang mengakibatkan tulang kakinya patah tetapi Asumi tidak mengetahuinya sama sekali dia pun langsung memaksakan kakinya yang patah itu untuk jalan menuju gerbang sekolah aduh ngeri-ngeri sedap lalu di tengah perjalanannya dia bertemu dengan si murid klub panahan dia bergegas ke arah murid cowok ini tetapi dia terjatuh karena murid cewek ini jatuh si cowok jadi kaget dan meneriaki nama si cewek Asumi langsung nge dan buru-buru membuka jendela memindik senapannya ke arah si cewek cowok pemana ini langsung berlari ke arah ciwek pujaan hatinya sekaligus memindik anak panahnya itu ke arah Asumi Asumi jadi beralih memindik ke si cowok lalu mereka berdua bersamaan melepas tembakannya dan hasilnya adalah si cowok panahan yang meninggoy hasil bucin si cewek juga langsung ditembak Asumi hmmm sebuah akhir kisah Romeo dan Juliet bodohnya lagi dari seluruh murid ini adalah tidak mencopot tali tambang yang tadi terjulur ke bawah Asumi pun jadi bisa memanjat melalui tali tambang itu mereka semua lalu langsung bubar masing-masing berlindung Asumi langsung membantai murid-murid yang ia lihat Reika dan Yuichiro berlari bersamaan Yuichiro lalu merencanakan sesuatu lalu Asumi memojokan si murid Sodom dan Asumi mulai bercerita ternyata dia sudah merencanakan caranya ia mencuci tangan dari kasus ini yaitu dengan menjadikan si guru Sodom seolah-olah depresi lalu membantai seluruh murid karena itulah Asumi menggunakan sepatu si guru Sodom agar sepatunya itu penuh dengan noda darah untuk bukti yang lebih valid lagi setelah selesai bercerita si murid Sodom ini langsung dibunuh lalu di ruang lainnya Reika dan Yuichiro membuka alat penyelamat diri untuk turun ke lantai satu mereka pun langsung turun ke bawah tetapi Asumi mendengar suara berisik itu dia pun langsung menembaki mereka saat masih dalam perjalanan menuju lantai satu dia juga beberapa kali menembak memastikan mereka mati Asumi pun akhirnya lega karena akhirnya semua orang di sekolah itu sudah meninggoy tapi ternyata Reika dan Yuichiro masih hidup yang tadi merosot ke lantai satu itu adalah mayat temannya yang sengaja untuk mengelabui Asumi Asumi yang tidak tahu tentang itu semua langsung mengembalikan sepatu si guru Sodom itu dan membuatnya seperti bunuh diri saat dia berniat keluar meninggalkan sekolah ternyata polisi sudah keburu sampai di sana dia pun langsung berimprovisasi melukai dirinya sendiri dan pura-pura pingsan sampai polisi menyadarkannya lalu saat dia sedang merekting kesakitan di depan polisi ada laporan anggota polisi lainnya kalau mereka menemukan dua orang yang selamat Asumi langsung panik-panik ajaib karena Reika dan Yuichiro masih hidup Asumi pun masih sempat-sempatnya berlagak care pada mereka berdua tapi Yuichiro langsung berkata yang sebenarnya mereka pun ternyata mempunyai bukti yaitu alat kejut yang bisa merekam suara yang berada di UKS dan alat itu berhasil merekam suara Asumi yang senang membantai murid-muridnya Asumi pun langsung diringkus ke polisian tetapi saat dibawa keluar sekolah Reika bertanya apa temannya Keisuke masih hidup? Asumi pun cuma menjawab dengan permintaan maaf lalu berkata kalau ini semua kehendak Tuhan ia dibisikkan untuk membunuh semua murid untuk membebaskan jiwa-jiwanya lalu dia menyebutkan satu nama yaitu Munin lalu satu mata Reika seketika berubah menjadi putih seperti gagak yang tadi masih hidup yang diibaratkan sebagai Munin Asumi juga berkata untuk menyampaikan salamnya pada Odin lalu saat Asumi berbalik badan semua polisi yang tadi mengawalnya menghilang lagu kebangsaan Asumi pun berputar dan dia mulai berjoget-joget Reika yang melihat itu sadar kalau dia akan memulai permainan selanjutnya hmm apakah itu? lalu kamera menyorot ke arah Mia yang tadi dijatuhkan Asumi dari atap sekolah ternyata dia masih hidup lalu film ditutup dengan tulisan to be continued jadi kalau kalian yang bertanya-tanya apa maksud dari scene terakhir tadi jadi ini menurut pendapat saya setelah menonton dan mencari beberapa referensi yang ada jadi kenapa mata Reika berubah? apa dia memang utusan Odin? apa dia betulan Munin? menurut saya Reika bukan utusan Odin ataupun betulan Munin mata Reika yang berubah itu hanyalah bayangan Asumi yang melihat Reika itu seperti sesosok Munin yang nantinya akan selalu mengamati gerak-geriknya karena pastinya Reika mempunyai dendam pribadi pada Asumi lalu muncul pertanyaan kok itu semua hanya bayangan Asumi? atau dari mana? nah kita bisa lihat dari Asumi saat berbalik badan di bayangannya polisi yang mengawalnya tidak ada di sana dan mulai berjoget-joget itu semua kehaluan Asumi si psikopat gila jadi kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sok-sokan jadi detektif dadakan untuk menguak kasus seorang psikopat kelas gurame kalau kamu tidak mau bernasib seperti Keisuke dan Suri oke itulah cerita alur film Lesson of the Evil yang kajetnya nerd bawakan dengan pembantaian yang cukup brutal dan ketololan para murid SMA yang cukup lucu rating yang kajetnya nerd kasih buat film ini 8 per 10 nah kalau penasaran sama film ini selengkapnya makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri sekedar mengingatkan jangan lupa untuk komeng like dan subrek oke-oke kalau begitu kajetnya nerd signing out